Pemerintah Garut wajibkan camat siapkan tabung oksigen untuk antisipasi kebutuhan warga. Sementara dua kelompok warga tawuran di akibat pembakaran kiosk bensin ECRN. Selangkapnya dalam News Flash. Keributan pecah Senin dini hari di kawasan Keramat Sentiong, Jakarta Pusat. Dua kelompok warga saling serang dengan batu dan senjata tajam. Tawuran yang berlangsung hingga satu jam ini melibatkan warga Keramat Sentiong dengan kelompok warga yang tidak diketahui asalnya. Sejumlah pengendara yang melintas pun memilih putar balik kendaraannya guna menghindari aksi tawuran. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung membubarkan tawuran yang kerap terjadi di lokasi tersebut. Diduga tawuran dipicu oleh tidak terimanya warga di lokasi atas aksi pembakaran sebuah kiosk bensin ECRN oleh sekelompok pemuda yang tak dikenal. Nekat melanggar jam operasional di masa pembatasan, pedagang sate marah-marah saat diminta menutup dagangannya dan memakai masker. Meski sempat menolak menggunakan masker, pedagang sate ini akhirnya menurut setelah polisi menyuruhnya. Sementara itu di lokasi lain, pemilik toko yang masih nekat beroperasi panik membereskan barang dagangan mereka. Meski melewati jam operasional di masa pembatasan, para pemilik toko hanya diberi sanksi teguran. Pembatasan jam operasional para pelaku usaha ini terpaksa dilakukan antara kawasan Kabupaten Tangerang kini berada di zona merah penyebaran COVID-19. Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat mewajibkan seluruh camat menyiagakan puluhan tabung oksigen untuk membantu pasien COVID-19 saat dalam kondisi darurat. Hal ini karena tingginya kasus COVID-19 di Garut. Tabung oksigen berukuran sedang ini digunakan khusus untuk membantu warga yang tengah isolasi mandiri akibat terpapar COVID-19. Tujuannya untuk menekan tingginya angka kematian akibat COVID karena pasien alami sesak dan kekurangan oksigen. Seluruh tabung oksigen yang ada sudah melalui tahap pemeriksaan kelayakan meski dalam kondisi baru. Tim Liputan melaporkan untuk NET.